Bismillahirrahmanirrahim Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin Dua ala alihi wa sahbihi ajma'in Amma wa'adu Ja'alinallahu ayyakum min ahli loyiri wa sa'ada Fi dini wa dunya wa al-akhir Amin Allahumma amin Sebelumnya saya sudah Tampilkan Tiga kesalahan fatal Yang dilakukan Oleh K.H. Madudin Dalam tesisnya Dimana memang sengaja Tidak saya tampilkan kitab-kitabnya Karena itu sudah sering Saya ulas dalam konten-konten saya Kalau ada yang tidak terima Dengan itu silahkan Kita berdiskusi Atau berdebat Mungkin dari pendukungnya atau K.H. Madudin Sendiri tidak terima Saya siap mempertahankan itu Walaupun Tentu saja bukan hanya itu kesalahannya Itu yang paling nampak Sekali Kemudian kali ini kita akan bicara Tiga bukti nyata K.H. Madudin itu Membaca kitabnya kurang teliti Bagaimana seorang peneliti Tapi baca kitabnya tidak teliti Yang pertama adalah Ini yang paling fenomenal Sebetulnya Ketika membahas tentang Isi kitab Al-Rawdul Jali K.H. Madudin itu ketika Habib Hanif Al-Atos Menyajikan Bahwa dalam kitab Al-Rawdul Jali Ada ucapan Lalu kata Lalu kata K.H. Madudin Tambahan itu Palsu Bukan isi dari kitab Al-Rawdul Jali Itu mungkin Tambahan dari Muhakiknya Atau Mualiknya yang dari Ba'lawi Usut punya usut Ternyata Habib Hanif Mampu menyajikan manuskrip Aslinya Bahkan dua manuskrip Bahwa tulisan itu ada Lalu kenapa di kitabnya K.H. Madudin Tidak ada Karena ternyata Di kitabnya K.H. Madudin itu Satu halaman hilang Halaman 30 Kalau enggak 31 Halaman 30 Kalau tidak salah Dimana di halaman 30 Atau di halaman yang buram itulah Tulisan Kola Sengsarof itu ada Sekarang bayangkan Seseorang yang meneliti nasab Membaca kitab Dia enggak sadar Kalau kitabnya itu hilang Satu lembar Satu halaman maksudnya Sehingga ketika orang Mengatakan ada tulisan ini Di kitab tersebut K.H. Madudin menolak Karena K.H. Madudin Tidak membaca tulisan itu Kenapa tidak membaca Karena buram Enggak kelihatan Kan sudah menjadi tipikalnya K.H. Madudin Kalau dia tidak tahu Dia tidak temukan Maka berarti dianggap Tidak benar Berarti dianggap Tidak ada Nah itu luar biasa itu Itu akan menjadi legenda ya Betapa konyolnya Seorang peneliti Kitabnya buram Enggak nyadar Orang yang bawa kitab Yang utuh Dituduh kitabnya palsu Karena dua manuskrip Yang disajikan oleh Habib Hanif itu adalah Termasuk salah satunya Yang dijadikan Acuan dalam menulis Kitab yang dipegang K.H. Madudin Bagaimana bisa Dalam manuskripnya ada Dalam kitabnya tidak ada Sebetulnya Sebetulnya bukan kitabnya salah Bukan kitabnya merubah Bukan K.H. Madudin saja Tidak bisa baca di kitab itu Karena tulisannya buram Itu sudah saya ulas Berkali-kali Dan tidak pernah ada K.H. Madudin itu Memohon maaf Masalah itu Bahkan Ketika sudah diungkap begitu Malah menolak Dua-duanya Dianggap Berarti kitab ini Sudah bermasalah Sudah ada yang bertentangan Apanya yang bertentangan Tidak ada yang bertentangan Pak Kitab Anda saja Burem Kalau diperhatikan Kitabnya Burem itu Bertilas tulisannya Itu ada semua Tidak ada pertentangan Lalu dua-duanya ditolak Karena sudah dianggap Sama-sama tidak benar Karena sudah bertentangan Bagaimana bisa Dianggap bertentangan Kalaupun bertentangan Kenapa dua-duanya ditolak Mestinya kan ditarji Mana yang lebih benar Mana yang lebih sesuai Dengan manuskripnya Aneh-aneh metodonya kan Kan dalam hal-hal Yang bertentangan itu Ada Bagaimana muamalahnya Bagaimana caranya Apakah di Al-Jab Dikompromikan Atau ditarjih Mana yang lebih benar Atau diperhatikan Mana yang lebih dulu Dan sebagainya Tapi ini tiba-tiba Dianggap Oh ini sudah palsu Sudah bertentangan Satu sama lain Wah gimana Pak Dalam dunia ini Dalam dunia ini Dalam keilmuan Banyak yang bertentangan Apalagi dua-duanya palsu Tidak masuk akal Kemudian yang kedua Ketika Kemaduddin itu Membaca kitab Abad kelima Tadi bulan sab Kemudian Al-Majdi Dan Al-Muntaykilah Atau Libya Dalam tulisannya Kemaduddin itu Mengatakan bahwa Nama anak Ahmad Yang disebut Hanya satu Yaitu Muhammad Jadi abad kelima Menyebut putra Ahmad Cuma satu Redaksinya adalah Redaksi Kemaduddin itu Yang ditulis Berarti bahasa Arab itu Dari tiga kitab ini Atau dari kitab abad kelima ini Mereka Tidak menyebut Nama dari putra Ahmad Kecuali satu Yaitu Muhammad Kecuali Muhammad Walaupun ini masih lumayan Di versi narasi Yang bahasa Arab Yang dia baca Tulisan itu Tapi dirubah sedikit Bahasanya Sepertinya sudah agak dirubah Ya bagus Itu pun mungkin Karena memperhatikan Konten saya Atau siapa yang menyampaikan itu Dirubah bahasanya Menjadi kitab-kitab Nasab ini Menyebut putra Putra Ahmad Tapi tidak ada yang menyebut Ubaidillah Kan sudah berubah itu Sebelumnya Tidak menyebut putra Ahmad Kecuali Ubaidillah Berubah menjadi Menyebut putra Ahmad Tetapi tidak ada Ubaidillah Kan begitu ya Kemudian Yang terakhir adalah Ketika K.H.I. Madudin itu Menanggapi Edaran Dari Pondok pesantren Sarang Dari Santrinya Gus Najih Kalau tidak salah Ketika Adamul Wijdan Layakni Al-Adam Tidak disebut Bukan berarti tidak ada Lalu K.I. Madudin Membawakan kaedah Tentang dalil dan madlul Dimana K.I. Madudin Hanya membaca Di bagian akhir Yang merupakan Mustasnayat Atau pengecualian Sehingga bertentangan Dengan kaedah dasarnya Ini sudah berkali-kali Saya bahas Kalau kamu tidak setuju Dengan ini Bolehlah Ajak saya diskusi ya Siapapun ya Gus Jajuli atau siapa K.I. Madudin Membaca dalil itu Sehingga Kesimpulannya adalah Kalau tidak ada dalil Pasti tidak ada madlul Kalau tidak ada kitabnya Pasti tidak ada orangnya Kenapa begitu? Karena K.I. Madudin Membaca di bagian Akhir saja Dia tidak baca di awal Bahwa dalil dan madlul itu Hanya motorit Tidak monakis Artinya Kalau ada dalil Pasti ada madlul Kalau tidak ada dalil Belum tentu Tidak ada madlulnya Itu kaedah utamanya Artinya Kalau buktinya Belum kamu temukan Bukan berarti Barang itu tidak ada Kamu saja Tidak temukan buktinya Misalnya begini Ini kaedah dalam ilmu akidah Dalam ilmu kalam Kita sepakat Bukti adanya Allah Adalah adanya makhluk Dulu sebelum makhluk ini Tidak ada Sebagai dalil Apakah madlulnya Yaitu Allah tidak ada Ya enggak pak Madlulnya sudah ada Karena tidak pernah tidak ada Dalilnya aja Yang datang belakangan Jadi keberadaan Sesuatu itu Bisa saja Sudah ada Walaupun kamu belum Melihat petunjuknya Atau belum nampak Petunjuknya Madlul itu sudah ada Walaupun belum ada Dalilnya Kecuali dalil dan madlul itu Sifatnya adalah Talazum Iltizam Seperti contohnya Apa bukti Al-Quran itu adalah Al-Quran Bahwa Al-Quran itu adalah 30 juz Seperti yang kita baca itu Tidak mungkin ada Yang lain selain itu Buktinya adalah Nabi Muhammad SAW Tidak pernah mengajarkan Lebih dari itu Artinya Kalau harus ada Tambahan surat Itu tidak ada dalilnya Tidak ada petunjuknya Kalau tidak ada petunjuk Dari Rasulullah Artinya tidak ada dalil Maka tidak ada Al-Quran Selain yang sudah ada itu Tidak bisa kita bilang Wah walaupun tidak ada dalilnya Tidak ada petunjuknya Dari Rasul Bisa saja ada Al-Quran yang lain Tidak bisa Pak Kenapa? Karena disini ada Keterikatan Apa keterikatannya Yaitu kepastian Kalau Rasulullah Tidak mungkin Menyembunyikan Al-Quran Rasulullah Tidak mungkin Menyembunyikan Wahyu Tidak mungkin Rasul itu Menyembunyikan Al-Quran Yang turun kepadanya Sehingga Apa yang turun kepada Rasul Al-Quran itu Pasti semua disebarkan Itu adalah Amanah Itu adalah tablil Ini berkaitan Dengan akidah Begitu juga Solat 5 waktu Kenapa solat hanya 5 waktu? Tidak mungkin ada Solat 6 waktu Tidak bisa kita bilang Bisa saja ada Solat 6 waktu ke-6 Selain yang 5 waktu itu Walaupun tidak ada dalilnya Karena kalau Walaupun tidak ada dalilnya Kan bisa saja Ada matlilnya Tidak bisa Pak Kenapa? Karena Rasul itu Sudah dipastikan Menyampaikan semua Tidak mungkin Ada yang disembunyikan Nah ulama nasab itu Tidak dipastikan Mereka menulis semua Pak Sehingga Satu ulama nasab Dengan ulama nasab Yang lain itu Berbeda-beda Karena Mereka tidak pasti Menuliskan semua Maka ketika ada Nama yang tidak Mereka sebut Itu bisa jadi benar Bisa jadi ada Berbeda dengan Rasul Tentang Solat 5 waktu Dan tentang Al-Quran Kalau dipaksakan sama Berarti Kemaah duduk ini Menganggap Pita nasab itu Seperti Al-Quran Atau seperti Rasulnya Dan Orang-orang Keturan Rasul itu Seperti Al-Qurannya Jadi kalau Ulama nasab Tidak menyebut Maka mereka Berarti tidak ada Kalau nabi Tidak menyebutkan Itu ayat Maka itu bukan Berarti ayat Itu berarti Ulama nasab Itu sempurna sekali Itu bertentangan Pak Dengan ucapan-ucapan Ulama nasab Bahwa tidak ada Kitab nasab Yang sempurna Yang jamik Yang pasti sudah Meliputi semua Itu tidak ada Begitu juga Tidak ada Kitab nasab Yang manik Yang pasti Tidak memasukkan Apa yang Bukan semestinya Jadi itu karya manusia Mesti ada Kesalahannya Maka tidak cukup Hanya bermodal Mana kitabnya Kalau tidak ada Lalu batal Kenapa? Karena dulu Ulama nasab itu Banyak kendala Ada jauhnya Ada jauhnya Jara Ada banyak keluarga Yang berimigrasi Berpindah-pindah Sehingga Tidak terjangkau Bahkan ada juga Kemungkinan Mungkin mereka Menyebut kitab-kitab Nasab itu Dalam kitab-kitab mereka Tapi kitabnya Tidak sampai kepada kita Itu pak Ulama nasab Ketika mengkaitkan Tentang catatan ulama nasab Dengan Keberadaan Atau keabsahan nasab Enggak serta-merta Kalau enggak ada kitab Lalu batal Begitu pak ya Ya Kalau yang terakhir ini Entah sengaja Memotong atau apa Setidaknya Kalau saya masih berhusnud Dan ya kurang teliti saja Membacanya itu Hanya di paragraf terakhir Sekarang bayangkan Paragraf yang panjang Bicara secara utuh Lalu bicara tentang pengecualian Lalu oleh Giamadudin Pengecualiannya itu Yang dipakai Dan dianggap itu Standar dasar Itu apa maksudnya pak ya Ya saya masih berhusnud Untuk itu Karena tidak teliti saja Ya kalau sengaja malah Berarti itu Memanipulasi Artinya Memframing kitab Menjadi berbeda isinya Tidak sesuai dengan Maksud yang diinginkan Oleh penulisnya Karena Anda baca Dalam kitab manapun Dalil dan matlul Itu sifatnya motorit Saratnya itu motorit Harus itirat ya Kalau ada dalil Pasti ada matlul Begitu ya Tidak perlu munakis Artinya kalau dalilnya Tidak ada matlulnya Tidak perlu begitu ya Cukup satu saja Itu sudah cukup ya Begitu ya Allah Tidak ada Sudah betul-betul Sudah betul-betul